Pemirsa dalam rapat paripurna terakhir rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga atau RUU PPRT tak dapat dibahas dan disahkan. DPR pun menyetujui usulan RUU PPRT dan RUU perampasan aset akan masuk dalam daftar prolegnas untuk dibahas pada periode DPR 2024-2029 mendatang. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI menggelar rapat paripurna terakhir periode 2019-2024 pada Senin 30 September 2024 di Gedung MPR DPR RI, kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Selain agenda pidato penutupan dari Ketua DPR RI Puan Maharani, rapat paripurna terakhir ini juga mengagendakan menuntaskan beberapa persoalan peraturan perundang-undangan yang masih belum selesai pembahasannya. Namun pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset, RUU perlindungan pekerja rumah tangga atau PPRT, hingga RUU hukum adat, disepakati secara aklamasi oleh peserta rapat paripurna untuk dibahas di periode keanggotaan DPR RI mendatang. Pimpinan DPR RI menyatakan telah menerima surat dari Pimpinan Badan Legislasi atau Balik DPR RI pada 27 September lalu perihal usulan dua RUU krusial tersebut dan menyetujui keduanya masuk dalam daftar prioritas program legislasi atau prolegnas pada masa keanggotaan DPR RI periode 2024-2029. Ya jadi kita sudah bahas bahwa dua undang-undang itu perampasan aset dan hukum adat memang belum pernah dibahas pada periode lalu, kita akan masuk ke prolegnas untuk periode depan. Nah khusus untuk PPRT karena ini sudah ada tahapan yang jalan, itu dalam rangka menindaklanjuti, kita akan carry over pada periode depan, itu sudah ada tahapan selanjutnya untuk kemudian masuk dalam tahap pembahasan demikian. Menanggapi belum tuntasnya pembahasan RUU perampasan aset dan RUU PPRT di agenda rapat paripurna terakhir DPR RI kali ini, Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Beidowi mengaku tidak mengetahui pasti alasannya. Bahwa Balik itu nggak tahu, RUU perampasan aset itu ada di mana, silahkan tanya ke pembinaan DPR. Ya, RUU itu siapa yang ditugaskan? Kalau Balik ditugaskan pasti kita selesaikan, karena tidak pernah ada RUU yang ditugaskan ke Balik tidak selesai. Semuanya selesai, kecuali RUU yang tidak ada DIM-nya. Seperti diketahui, RUU PPRT telah berulang kali masuk dalam prolegnas prioritas sejak tahun 2004 lalu. Namun hingga berakhirnya masa tugas anggota DPR periode 2019-2024 belum juga tuntas. Artinya RUU PPRT tersebut sudah mangkrak selama 20 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.